Halo Studio Lovers, pada tahun 2000 hingga 2005, Angling Dharma muncul sebagai salah satu sinetron bertema kolosal yang sangat disukai oleh penonton Tanah Air. Dan menakjubkannya di awal kemunculan Angling Dharma, ia seketika meledak dan langsung menjadi salah satu serial paling favorit. Angling Dharma pun diganjar penghargaan oleh Panasonic Award tahun 2002, kategori drama seri laga terfavorit, dan meraih penghargaan sebagai sinetron laga terpuji di Festival Film Bandung tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa Angling Dharma adalah sinetron berkualitas yang pernah tayang di Indonesia. Nah, 23 tahun berlalu, kira-kira seperti apa ya penampilan terkini para pemain dari Angling Dharma? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Anto Wijaya, Pemeran Angling Dharma Studio Lovers, Anto Wijaya yang memiliki nama asli Sabta Para Icti Janto menjadi sosok penting dan dipercaya berperan sebagai Angling Dharma. Wajahnya yang tampan dan berwibawa dianggap klop memerankan karakter raja yang bijaksana. Dan terbukti untuk season pertama dan kedua, Anto Wijaya mampu memikat para penonton Angling Dharma dengan auranya. Cek per cek di Studio Lovers, aktor kelahiran Surabaya 10 November 1969 ini sebenarnya memulai karirnya sebagai model. Ia sama sekali tidak memiliki pengalaman bela diri. Meskipun begitu, Anto Wijaya bisa dibilang sukses berperan dalam serial laga Angling Dharma. Nah, setelah sinetron Angling Dharma berakhir, Anto Wijaya bah hilang di telan badai. Ia tidak pernah lagi muncul di layar kaca. Dalam postingan di akun Instagramnya yang memiliki 11.000 pengikut, tampak jelas bahwa Anto Wijaya sudah tua dan beruban. Meskipun demikian, aura ketamparannya masih terpancar begitu nyata. Membuat para wanita yang melihatnya bakalan terpana. Nah, di sini ada yang rindu dengan penantilan Anto Wijaya di layar kaca? Hmm, komen ya di kolom bawah sana. Kendi Satrio, Pemeran Pati Batik Madrim Studio Lovers, sejak era 90-an, Kendi Satrio sudah fokus berkarir di dunia sinetron laga. Nah, dalam sinetron Angling Dharma sendiri, kakak kandung dari aktris Niko Amalia ini diberi peran yang sangat penting, yakni sebagai Pati Batik Madrim, sosok yang dekat dan paling dipercaya oleh Angling Dharma. Diketahui ini studio lovers, jika aktor kelahiran Jakarta 23 April 1970 ini tetap eksis di dunia entertainment. Kamu pasti masih sering deh melihat wajah Kendi Satrio ini tampil di beberapa stasiun televisi. Setelah Angling Dharma berakhir, Kendi Satrio masih berperan dalam sinetron laga lainnya. Bahkan setelahnya, begitu banyak judul FTV yang pernah ia bintangi. Wah, salut dengan konsistensinya ya, studio lovers! Jill Carissa, Pemeran Dewi Sekarwangi Studio Lovers, bisa dibilang Jill Carissa memulai karirnya di dunia hiburan melalui sinetron Angling Dharma. Nah, karena kecantikannya itu membuat Jill Carissa dipercaya berperan sebagai istri dari Prabu Angling Dharma. Meskipun Jill Carissa kala itu baru bersiat 17 tahun, terbukti ia mampu unjuk gigi dan memperlihatkan dirinya bahwa ia layak memerankan karakter penting dalam sinetron Angling Dharma. Wanita kelahiran Jakarta 11 Juli 1983 ini berhasil menunjukkan bahwa ia mempunyai bakat di dunia entertainment. Sejak menampilkan peran yang memikat dalam sinetron Angling Dharma, Jill Carissa pun mempunyai banyak fans. Karena itu, setelahnya nih, ia dipercaya bermain dalam beberapa judul sinetron dan FTV lainnya. Sinetron kolosal yang kemudian pernah dibintanginya lagi nih adalah Ken Arot dan Ken Dedes di tahun 2013 silam. Setelah itu, Jill Carissa seakan menghilang dari layar kaca. Namun, bagi kamu yang penasaran nih, Jill Carissa sudah memiliki suami bule dan anak gadis yang cantik. Jill Carissa pun sering memposting foto seksinya dan fotonya yang sedang berolahraga di akun Instagram pribadinya. Roy Jordi Pemeran Suliwa Studio Lovers, kalau kamu memang penggemar berat sinetron Angling Dharma nih, hmm, kamu pasti deh sudah tidak asing dan tidak akan lupa dengan sosok Suliwa. Ia berperan sebagai tabib. Nah, sejak awal kemunculannya, Suliwa yang diperankan oleh Roy Jordi mampu menarik perhatian dan menghipnotis para penonton. Karena perannya itu, wajahnya cukup membekas di pikiran pemirsa pencinta sinetron Angling Dharma. Nah, aktor kelahiran Surabaya 3 Oktober 1978 ini, setelah selesai bermain dalam sinetron Angling Dharma, ia pun dipercaya berperan di beberapa FTV. Diketahui nih studio lovers, jika Roy Jordi menikah dengan salah satu aktris laga bernama Uliya Sari. Nah, saat ini, Roy Jordi memang tidak aktif lagi di dunia entertainment. Namun, Roy Jordi masih aktif di dunia hiburan, tepatnya di bidang musik. Aktifitasnya terakhir diketahui adalah seorang DJ. Ia juga berwirausaha sebagai wedding organizer. Rahma Azhari, pemeran Galuh Parwati Studio lovers, masih ingatkah kamu dengan Galuh Parwati? Si cantik yang terlibat asmara dengan Suliwa? Nah, meskipun kemunculan Galuh Parwati bisa dikatakan tidak begitu lama dalam sinetron Angling Dharma, karena dikisahkan bahwa Galuh Parwati akhirnya meninggal dunia. Ternyata, kisah cinta Galuh Parwati dengan Suliwa menjadi salah satu adegan yang membuat penonton senyum-senyum baperan sepanjang menyaksikan serial Angling Dharma. Galuh Parwati sendiri, industry lovers, diperankan dengan apik oleh Rahma Azhari. Selama karirnya di dunia entertainment, Rahma Azhari pun beberapa kali terlibat dengan hal kontroversial. Nah, beberapa kali artis seksi ini tersandung kasus yang melibatkan kepolisian. Nah, kini saudara kandung dari Ayu Azhari ini masih tetap eksis memposting aktivitas kesehariannya di akun Instagram pribadinya. Oke, industry lovers, itulah informasi tentang para pemain Angling Dharma. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax